Kesuksesan Ari Lasso memang membuat dirinya mempunyai banyak fans. Tak hanya kalangan bawah, bahkan ada kalangan pejabat yang juga ngefans terhadap Ari Lasso. Menariknya, Ibu Iryana juga ngefans loguis kepada Ari Lasso. Diundang dalam acara keluarga Presiden tentu membuat Ari Lasso merasa bahagia, lantaran tak semua orang bisa mendapat kesempatan itu. Dalam acara tersebut, diketahui bahwa Ari Lasso menjadi tamu yang cukup isti pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono resmi digelar pada tanggal 10 Desember tahun 2022 lalu. Mawa bagi Ibu Negara, yakni Ibu Iryana Jokowi. Lebih dari 3.000 tamu undangan datang dan menyaksikan serta memberikan doa untuk kedua mempelai. Selain pejabat dan petinggi negara, banyak kalangan artis Indonesia yang turut hadir dalam acara tersebut. Rupanya ada salah satu tamu istimewa untuk Ibu Iryana yakni Ari Lasso. Ari Lasso diketahui menjadi tamu undangan di acara ngunduh mantu Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang digelar di Pura Mangkunegaran, Solo pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Kehadiran Ari Lasso menjadi sesuatu yang cukup berkesan untuk Ibu Iryana, pasalnya Ibu Negara begitu mengidolakan Ari Lasso. Dikutip dari akun Instagram at Ari garis bawah Lasso bahwa keduanya bertemu saat semua tamu undangan menuju ke Pelaminan untuk bersalaman. Iryana Jokowi yang mendampingi sang putra di Pelaminan menyalami semua tamu dengan penuh sumringah, saat salah satu tamu mendekat dan membuka masker Ibu Iryana pun kaget dan tersipu melihat tamu spesial di hadapannya. Saya buka masker saya dan Ibu pun sangat kaget, gembira, tertawa-tawa berucap sambil seperti tersipu, loh mas Ari Lasso datang, ayo sini foto sebelah saya, dan semua tertawa termasuk mempelai, kata Ari Lasso. Ia mengaku bangga sekaligus terharu bisa merasakan momen seperti ini. Untuk orang-orang besar mungkin ini biasa saja, tapi buat saya yang sekedar are Suraboyo yang lahir di Sara dan Madiun dan akhirnya jadi penyanyi, ujar Ari Lasso. Ari Lasso juga mengatakan bahwa dirinya sangatlah beruntung lantaran tidak begitu bersusah payah mengantri untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi dan keluarga, pasalnya saat itu kondisinya memang sedang kurang baik. Jadi, setelah berkat, bantuan dan arahan, sahabat saya Pak Menhub Ed Budi Karyas yang hari itu menjadi panitia inti, saya tidak ikut antrean ribuan tamu terhormat karena kondisi fisik saya, tulis Ari Lasso. Dengan mudah dan cepat, sampailah saya bersalaman dengan Bapak Presiden Ed Jokowi. Sambungnya lagi, penyanyi legendaris tersebut mengaku bahwa bisa diundang ke acara keluarga Presiden adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri baginya. Ia juga mengaku kalau hal itu akan menjadi cerita paling berharga yang telat akan disampaikan kepada anak cucunya. Bisa hadir dan mendapat atensi dari orang-orang penting di negara ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan, sebuah kisah dalam cerita kehidupan saya yang akan dengan bangga saya ceritakan pada anak cucu saya, imbunya. Ari Lasso juga tak lupa memberikan doa dan harapannya untuk pasangan pengantin baru Kaesang Pangarap dan Erina Gudono. Sekali lagi selamat untuk Mas Bro Ed Kaesang dan Ed Erina Gudono beserta seluruh keluarga besar, Tuhan memberkati pernikahan ini. Amin. Pungkasnya, Ari Lasso tiada henti mengucapkan terima kasih dan bersyukur, serta merasa sangat bangga bisa menjadi bagian dari acara besar keluarga Presiden.